PNOP3 seorang membentuk tim untuk berinovasi di bidang energi baru terbarukan, yaitu energi matahan. Dengan menggunakan material sehen yang tidak dipergunakan lagi, tim inovator meminta izin untuk mengambil beberapa material sehen di gudang yang sudah tidak dipergunakan. Setelah material sehen diambil dari gudang, tim inovator membuat desain dan model dan inovasi tersebut. Setelah itu, tim inovator mulai merakit. Semua item dirangkai menjadi satu dan dinamai superset. Setelah beberapa kali pengetesan dan pengujian kembali, tim inovator siap mengimplementasikan hasil rakitan inovasi ini di kampung ataupun desa terpencil yang lebih membutuhkan listrik. Terima kasih telah menonton! Selamat kecil semuanya! Jadi ini adalah ada 24 solar panel dari sehen yang masuk-masungnya 15 WP. Ini total ada 24. Berarti kita kalikan ya. Ini adalah satu ini 180 WP. Kemudian untuk yang di sana juga sama 180 WP. Berarti kita kali 2. Total panel ini keseluruhan 360 WP. Yang ini kita sudah rangkai. Kemudian melalui tabel ini sampai ke rangatan superset. Sementara di rakit ada Pak Steffin dan fix up. Menggunakan limit yang anti petir juga. Supaya kalau misalnya kena sambaran petir ini dapat drip. Nah ini adalah inputnya. Plus minus masuk ke dalam solar charger controller. Nah ini adalah solar charger controllernya. Sekarang kita lihat tegangan dari PV di sini terlihat 45,2 Volt. Kemudian daya yang dihasilkan saat ini dari PV itu 330. Oke naik 340. Kemudian kita lihat tegangan baterai sekarang di 26. Ini kita bermain di tegangan kerja itu 24 Volt. Kemudian arus yang masuk sekarang di 13. Untuk solar charger controllernya ini kami pasang yang maksimal 20 ampere atau bisa sampai 500 Watt. Jadi di sini ada 2 baterai. Satu di sini adalah rangkat supersun yang ada inverter dan solar charger controllernya. Kemudian di sini adalah baterai. Tapi untuk yang belakang ini tambahan ini adalah eksternal baterai. 43. Jadi ini kipasnya akan beroperasi ketika suhunya di atas 40 derajat Celcius. Kita nyalakan inverternya. Di sini akan muncul. Oke. Saat ini belum ada beban. Sekarang kita lihat telemeter sudah menyala. Oke. Oke. Ini 221 ya. 221 sama. Ini ada beban. Sama. 21. 21. Ya, baiklah. Ya, baiklah. Saya ingat syukur dan terima kasih kepada bapak penerian sorong untuk membawa alat yang namanya sebesar untuk menerangi Kampung Jeluk Nere yang tadinya sudah dibes, disirnya sudah menyala, airnya sudah rendiku, dan lampunya sudah terang menyala, dan harapan saya kepada Bapak Belen, untuk masyarakat ini karena ingin membutuhkan terang, jadi tolong teknologi kebutuhan masyarakat yang ada di Kampung Jeluk Nere. Kepesan Invention of Innovation Sampai jumpa di video selanjutnya.